Albert Kamu mengedarkan kebiasaan berpikir kritis, dan karena itu dia menjadi simbol dari kebebasan. Dia mempertaruhkan seluruh reputasi intelektualnya untuk membela satu prinsip yang disebut kebebasan. Jadi dia ingin agar supaya semua orang hidup dengan mengucapkan dan mempraktekkan kebebasan. Bahwa Indonesia kehilangan kemerdekaan, kehilangan dimensi itu, itu pentingnya kita merayakan 100 tahun Albert Kamu, bukan merayakan ulang tahunnya sebetulnya, tapi merayakan pikirannya yang betul bermutu. Itu saja. Sampai ketemu di Bandung.